Assalamualaikum bunda dan teman-teman semua Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia Di video kali ini Aku mau berbagi resep Gimana caraku membuat onde-onde kukus Nah disini Untuk membuat onde-onde kukus Teman-teman mesti menyiapkan Bahan-bahan yang akan dipakai Untuk kulit Dan juga isiannya Ikuti videonya sampai selesai ya Pertama-tama untuk isiannya Disini bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Kacang hijau kupas Kemudian bubuk santan Dan Gula Disini aku pakai gula kelapa ya teman-teman Sama aku kasih sedikit garam Lalu dicampur semuanya Nah setelah tercampur rata semua Isiannya tadi Baru dia kemudian kita bikin Bulutan-bulutan kecil Sampai habis Oh iya untuk kacang hijau kupasnya tadi Aku sudah melunakan Dengan Direbus ya teman-teman Aku pakai metode 5, 30, dan 7 3 menit pertama Direbus Kemudian 30 menit Didiamkan Baru direbus lagi Hingga 7 menit Ketika merebus Kacang hijau kupasnya Tadi Aku pakai Daun pandan ya teman-teman Biar Arum baunya Nah berikutnya Untuk bahan kulitnya Disini yang dibutuhkan adalah Tepung ketan Aku menggunakan Tepung ketan hitam Dan tepung ketan putih Dengan komposisi yang sama Karena Aku coba bikin sedikit ya Jadi 5 sendok tepung ketan putih Dan 5 sendok tepung ketan hitam Kemudian aku kasih bubuk Santan Lalu sedikit butter Dan sejumput garam Serta aku tambahkan Kentang Satu buah kentang Yang sudah aku kukus sebelumnya Setelah itu Campur semua bahan jadi satu Dengan ditambahkan sedikit Demi sedikit air Campur merata hingga kalis Baru dia kemudian Dibagi-bagi Disesuaikan dengan isiannya Setelah siap semuanya Maka Kemudian kulitnya Dipipihkan Dan diisi dengan Isian Kacang hijau kupas tadi Lakukan hingga Semua kulit Terisi dengan Kacang hijau kupasnya ya Setelah semua kulitnya Diisi dengan Kacang hijau kupas Dan dibuat Bulatan-bulatan Baru deh Kemudian Kita Taruh dia Di atas Wijen Supaya Seluruh permukaannya Tertutup dengan Wijen Sembari membaluri Onde-ondenya Dengan Wijen Teman-teman juga Perlu menyiapkan Kukusan ya Jadi Setelah semua Onde-onde dibaluri Dengan Wijen Langsung deh Siap untuk dikukus Ketika mengkukus Teman-teman juga Bisa memberi Alas Onde-ondenya itu Dengan Potongan-potongan Daun pandan Sebagaimana yang Aku lakukan Nah Untuk Wijennya Teman-teman bisa Pakai Wijen putih Atau Wijen yang Dimix ya Ada yang Aku campur Wijen hitam Sama Flagsheet Kukus Kurang lebih Selama 25 menit Selamat mencoba ya